Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Guru sekalian Perkenalkan nama saya Dhani Ardiawan Saya mengajar di SMA Negeri Satu Grabab, Kabupaten Magelang Disini saya akan menyampaikan beberapa refleksi setelah saya mengerjakan lembar kerja 1 Yakni tentang motivasi Langsung saja, yang pertama menjawabkan Pertanyaan pertama, apa yang saya ketahui setelah saya mengikuti program Semangat Guru ini Di bagian pertama, yakni motivasi Yang pertama, yang saya pahami, kemudian yang ilmu baru yang saya terima adalah Bagaimana cara kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar Kita mengajarkan motivasi dan menaikkan atau meningkatkan motivasi peserta didik Yang pertama, bagaimana sebagai guru kita menaikkan motivasi kita untuk mencari ilmu yang baru Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengajarkan materi Pada peserta didik, yang kedua bagaimana kita sebagai guru atau pendidik mendidik siswa-siswi kita Peserta didik kita agar menjadi pribadi yang lebih baik melalui motivasinya Jadi motivasi belajarnya, motivasi dia ingin menjadi apa, mengejar cita-citanya seperti apa, seperti itu Jadi bagaimana kita sebagai pendidik mengarahkan siswa agar termotivasi dalam belajar, dalam mencari ilmu Karena kita tahu semua bahwasannya di era setelah pandemi ini terjadi learning loss Jadi banyak siswa kita yang tidak memahami apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harus capai saat bersekolah Makanya seringkali kita melihat peserta didik kita yang bermalas-malasan, kemudian butuh sekolah di tengah jalan Walaupun baru satu semester itu sudah banyak di beberapa daerah, beberapa sekolah di daerah saya terjadi hal-hal semacam ini Maka kita sebagai pendidik harus memotivasi siswa atau peserta didik kita agar lebih termotivasi dalam belajar dan menuntut ilmu Yang kedua, menjawab pertanyaan kedua adalah bagaimana LK1 membantu saya untuk kemudian mengajarkan motivasi atau memotivasi peserta didik Tentu saja dalam LK ini kita diajarkan untuk prosesnya seperti apa kita dalam menyampaikan motivasi ke peserta didik Apa saja yang harus dilakukan sebagai pendidik untuk memotivasi siswa dan lain sebagainya Maka sangat penting dan sangat bermanfaat sekali apa yang kita pelajari saat ini Kemudian yang ketiga, tips apa yang saya sampaikan untuk bapak ibu guru yang lain Sebenarnya kita disini kan saling belajar Jadi kalau dari saya tipsnya adalah marilah kita memahami diri kita sendiri Kita pahami dulu seperti apa diri kita, kelebihan kita seperti apa Baru kita menyampaikan kepada peserta didik agar mereka termotivasi Kalau kita sebagai guru memberikan contoh atau teladan yang baik Pastinya sebagai siswa juga akan termotivasi dengan baik Baik itu cara belajar, kemudian disiplin, tanggung jawab, kepinekaan, keimanan ketakwaan dan lain sebagainya Maka sebagai pendidik dan guru kita harus mencontohkan terlebih dahulu seperti apa motivasi Itu tips dari saya, marilah kita saling belajar Kemudian yang terakhir, marilah kita sama pendidik, sama guru Kita saling belajar satu sama lain, kita saling terhubung satu sama lain Untuk menciptakan dunia pendidikan yang baik, menciptakan dunia pendidikan yang maju Menciptakan dunia pendidikan yang semakin ke depan Semakin terdepan dan semakin mampu bersaing kalau bisa lebih daripada negara-negara yang lain Mari bersama-sama, baik yang guru muda, guru yang sudah mengabdi lama dan lain sebagainya Kita adalah sama, kita adalah pendidik, kita adalah pengajar Marilah kita bersama-sama untuk menjadi pengajar yang tangguh, pengajar yang inovatif, disiplin Dan mampu memotivasi peserta didik kita secara baik dan optimal Demikian dari saya, saya tutup, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih